Sosok pria bertampang tua dan kurus di apit sipir muncul dari balik pintu penjara. Hari itu adalah hari terakhirnya di dalam penjara setelah mendekam selama 14 tahun. Pria itu adalah Husin atau Hussein bin Umar Batfari al-Yamani yang lebih dikenal dengan nama Husin Bestari. Dia adalah terpidana mati kasus pembunuhan berantai pada tahun 1964. Sejak divanis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pria keturunan Arab-Yaman kelahiran Krian Sidoarjo, Jawa Timur tahun 1926 ini telah menjalani masa hukumannya selama 14 tahun. Dan selama 14 tahun hidup di penjara, Husin disebut sebagai narapidana teladan. Tapi keteladanan Husin tak menyurutkan pemerintah untuk tetap menjalankan eksekusi mati pada dirinya. Hari itu, pada Kamis 14 September 1978 pada dini hari, Husin dibawa oleh petugas sipir dan polisi ke dalam mobil dan dibawa ke pantai Kenjeran, Surabaya. Di pantai tersebut, Husin sudah ditunggu oleh satu regu tembak dari komando daerah kepolisian 10, Jawa Timur. Husin digiring menuju tiang kayu yang telah disiapkan di bibir pantai. Setelah itu, kedua tangan Husin diikat ke belakang menempel pada tiang. Seorang tokoh agama kemudian menghampirinya untuk menuntun Husin berdoa. Husin diminta berdoa untuk meminta ampun atas segala dosa yang telah ia lakukan. Tolong jaga adik saya, Mama. Pinta Husin dengan mendalirih kepada sang ustad yang telah menuntunnya berdoa. Mama adalah adik kandung Husin yang bernama asli, Alwi bin Umar Batfari. Mama ikut terlibat dalam semua aksi kejahatan kakaknya. Hanya saja Mama difonis 20 tahun penjara. Selesai berdoa, Jaksa penuntut umum menghampiri Husin untuk ditanya. Apakah matanya akan ditutup atau tidak? Husin hanya bisa menjawab. Terserah Bapak. Jaksa kemudian memerintahkan petugas menutup mata Husin dengan kain hitam. Lalu Jaksa meminta kepada komandan rogu tembak segera melaksanakan eksekusinya. Beberapa detik kemudian, terdengar rentetan tembakan. Sebutir timah panas menembus tubuh Husin tepat di jantungnya. Hingga dirinya terkulai di tiang kahiu. Menjelang subuh, dokter menyatakan Husin sudah tak bernyawa lagi. Jasadnya lalu dibawa oleh ambulan ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah otopsi selesai, jenazah Husin dibawa ke pemakaman umum di kawasan gubeng untuk dikuburkan. Siapakah Husin Bestari ini? Apa yang ia lakukan sehingga pemerintah mengesekusi Husin Bestari yang hanya pedagang kulit kambing? Walaupun Husin hanyalah seorang pedagang kulit kambing di Mojokerto, namun kejahatan Husin dianggap tak bisa lagi diampuni. Husin begitu sadis menghabisi nyawa beberapa pedagang relasi bisnisnya sepanjang tahun 1961 hingga tahun 1964. Penghabisan nyawa yang dilakukan oleh Husin dibantu oleh Alwi bin Umar Batfari alias Mama, adik kandung Husin, dan Andi Iteng, pembantu Husin sendiri. Kisah kekejaman Husin ini telah dibukukan dalam buku berjudul Husin, Penjaga Manusia, karya Ham Juhio pada tahun 1964. Aksi Husin juga menjadi laporan Jakob Vrandenbroek yang dimuat di majalah Belanda edisi 22 tahun 9293 dengan judul Husin bin Umar Batfari Handelar in Huiden atau Husin bin Umar Batfari Pedagang Kulit. Penghabisan nyawa secara berantai tersebut terungkap oleh petugas keamanan kampung yang sedang berpatroli di desa Seduri, Mojosari, Mojokerto pada Senin 11 Mei tahun 1964. Para petugas itu mendapat laporan tentang keributan dan suara aneh mirip hewan yang dicekik dari rumah yang disewa Husin yang dikenal sebagai jagal dan pedagang kulit kambing. Dua petugas keamanan mendatangi rumah Husin untuk memastikan apa yang terjadi. Pintu rumah diketuk, Husin kemudian keluar. Dua orang keamanan kampung menanyakan suara apa yang terdengar dari dalam rumah. Husin menjelaskan bahwa suara itu berasal dari suara temannya yang sedang sakit perut. Tanpa mengecek ke dalam rumah, kedua petugas keamanan itu percaya begitu saja dan langsung pergi melanjutkan patroli. Namun belum jauh beranjak dari tempat itu, mereka kembali mendengar suara teriakan aneh. Mereka berusaha mengintip melalui celah-celah di rumah tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat para penghuni di dalam rumah sedang menyiksa seorang pria. Kedua petugas keamanan itu segera berlari dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Mereka kembali mendatangi rumah kontrakan Husin bersama polisi. Polisi mendobrak pintu dan mendapati Husin, adiknya Ahlui, serta temannya Andi Ahmad alias Iteng. Tangannya berlumaran cairan kental berwarna merah. Polisi juga melihat tubuh seseorang yang terbujur kaku di atas ranjang. Sosok itu adalah Masfud, kawan Husin yang dikenal sebagai pedagang emas asal kauman Mojokerto. Saat akan ditangkap, Husin berusaha menyogok polisi dengan uang sebesar 1,5 juta rupiah. Untuk perbandingan pada tahun 1964, harga emas per gram hanya seharga 500 rupiah. Atau harga termahal sepeda motor kala itu seharga 200 ribuan. Budaya sogok menyogok sudah ada sejak zaman dulu. Namun bedanya, polisi kala itu menolaknya dan tetap menggelandang Husin, Alwi, dan Iteng ke kantor polisi. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, polisi terkejut. Ternyata Masfud merupakan korban terakhir dari perampasan nyawa yang dilakukan oleh Husin. Berapa banyak perampasan nyawa yang terjadi sebelumnya tidak pernah jelas. Banyak perampasan nyawa yang tak ada diingat lagi oleh Husin dengan tepat. Ketika polisi melakukan penyelidikan sehari setelah penangkapan, polisi menemukan bercak darah yang mengering di seluruh dinding dan lemari di rumah Husin. Sementara di lantai rumah terlihat beberapa bekas galian. Husin segera mengakui bahwa ada tiga jasad lagi yang dikubur di dalam rumah itu. Beberapa hari kemudian, polisi melakukan penggalian. Ditemukan tiga kuburan korban lainnya atas nama Ramelan, Supardi, dan Suwandi. Bukan hanya mereka bertiga saja yang menemui ajal di rumah kontrakan Husin di Seduri. Ternyata Husin juga membunuh korban lainnya dan mayatnya dibuang di sungai berantas. Para korban diangkut menggunakan truk atau mobil sewaan. Tapi bila tak mendapatkan mobil sewaan, Husin meminta adik dan pembantunya untuk menguburkan korban di tempat itu juga. Korban dikuburkan dengan kaki bagian bawah diikat ke bagian paha atau ditekuk, agar mereka tak menggali lubang yang terlalu besar. Setelah pengakuan Husin, polisi segera menuju rumahnya di Jalan Kalimati Gang 2, Desa Jagalan, Kecamatan Kerangan, Majokerto. Dan rumah adiknya Ahmad yang tinggal di kauman. Di rumah itu polisi menemukan sembilan kuburan. Namun jumlahnya bertambah menjadi 25 orang. Pembunuhan yang dilakukan Husin seringkali hanya selang beberapa hari antara korban satu dan yang lainnya. Modus Husin selalu memilih korbannya sesama pedagang yang dikenalnya di pasar. Husin mendekati mereka dengan merayu iming-iming mendapatkan keuntungan besar dari bisnis perdagangan kulit, pupuk, emas, dan yang lainnya. Banyak yang tergiur dan tak curiga dengan niat jahat Husin yang sebenarnya ingin menguasai harta benda mereka. Calon korban yang tergiur keuntungan selalu dipancing datang ke rumah Husin di Seduri. Mereka disuguhi kopi atau teh manis lalu diajak berbincang-bincang dengan Alwi dan Iteng. Sedangkan Husin bersembunyi di balik tirai kamar mengawasi situasi. Jika sudah ada kesempatan, Husin langsung memukul kepala korban dengan lesung atau sepotong besi. Sekali pukul, korban langsung tewas di tempat. Namun dalam kasus Masfud ini berbeda, Husin sempat gagal. Masfud yang sudah merasakan ada hal yang tak beres sempat melawan ketika diajar Husin. Dia menjerit ketika dianiaya kelompok Husin. Jeritan itulah yang terdengar oleh warga sebelum dirinya tewas. Modus yang sama dilakukan Husin dengan mengajak calon korban ke rumahnya di desa jagalan. Tapi bedanya, Husin selalu meminta keluarganya untuk pergi ke rumah kerabatnya. Kepada keluarganya, Husin selalu berdali sedang menunggu kedatangan mitra dagang yang sangat penting dan tak boleh diganggu oleh siapapun. Tak hanya itu, Husin juga secara langsung akan membawa calon korbannya ke Seduri atau Jagalan menuju arah sungai berantas. Husin akan secara tiba-tiba menyerang dan menusukan pisau kepada korbannya. Setelah harta bendanya dirampas, Husin akan membuang begitu saja jasad korbannya ke sungai berantas. Namun, banyak jasad korbannya terdampar dan ditemukan oleh penduduk, oleh polisi dan warga. Jasad-jasad tak dikenal itu dikuburkan di sisi sungai berantas dengan nisan tak dikenal. Aksi kejam Husin CS ini mendapatkan publikasi besar-besaran, terutama sejumlah media massa yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Bahkan kasus pembunuhan itu sempat ditarik ke persoalan politik. Husin sempat dikabarkan merupakan bagian dari Partai Mas Yumi atau kelompok yang bertentangan dengan PKI. Sementara korbannya diduga simpatisan PKI. Tapi tuduhan itu tak terbukti. Karena sebagian korban Husin adalah warga lokal, ada juga warga keturunan Tionghoa serta Arab. Husin melakukan aksi kejinya itu sejak tahun 1961. Dari laporan polisi, Husin pertama kali menghabisi Juli 26 tahun warga Tulung Agung yang dihabisinya pada Mei 1961. Hartanya berupa uang senilai 80 ribu rupiah, jam tangan merek Wino, satu kalung emas, dan dua gelang emas yang dirampas Husin. Korban kedua adalah Jayadi, 27 tahun warga Kediri. Dihabisi pada Juni 1961. Jasadnya dibuang ke Sungai Berantas. Uang 75 ribu dan emas seberat 50 gram dirampas Husin. Daftar perampasan nyawa yang dilakukan Husin pada tahun 62, 63, dan tahun 64 jauh lebih panjang. Hampir semua korbannya dibuang ke Sungai Berantas. Ketika perampasan nyawa tak dilakukan dekat sungai, Husin sering membuang jasad korbannya ke selokan atau ketumpukan sampah. Contohnya Yazid bin Mari, 50 tahun, yang Husin habisi pada tahun 63. Karena pembunuhan terjadi pada musim hujan, jasadnya dibuang ke dalam tumpukan sampah yang dipenuhi air. Jasadnya lalu dibebani dambel seberat 40 kilogram. Saat diinterogasi polisi, Husin menyatakan bahwa dirinya terkejut bisa menghabisi orang dengan begitu mudahnya. Dan ia merasa begitu mudah mendapatkan uang dengan cara menghabisi korbannya. Hal itu ia lakukan saat kondisi perekonomian Indonesia tengah terpuruk dan dalam suasana pergolakan politik. Karena dianggap tak menyesali perbuatannya, Husin oleh pengadilan negeri Surabaya dijatuhi hukuman maksimal pada tahun 67. Husin sempat mengajukan pengampunan atau gerasi kepada Presiden Soeharto pada tahun 1977. Namun ditolak, hingga dirinya dieksekusi pada 14 September tahun 1978. Terima kasih telah menonton!